musik 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 oke boys, sekarang gue udah masuk di Kementerian Perindustrian dan sekarang kita lagi mau lihat produk yang akan diluncurkan yaitu namanya gerobak listrik dan kita dapat kesempatan untuk modif salah satu unitnya seperti apa ya dan disini juga gue udah ketemu sama beberapa temen-temen modifikator yang lain yaa temen-temen modifikator yang cukup terkenal juga nanti akan kita sampering kita tanya untuk menyelamatkan musik musik Halo Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Namanya itu Platinum Tires and Dreams Ini tuh ada di daerah Pondok Gede Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Pondok Gede dan sekitarnya Kalian bisa langsung dateng aja Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing Atau cuma mau fitting-fitting velg ke mobil secara gratis Langsung dateng aja Jangan lupa di follow juga Instagramnya di bawah ini Nah, sekarang gue udah sama salah satu modifikator yang bakal nge-motif juga nih Kok kenalin diri pak? Perkenalkan nama saya Marco dari Raptor Indonesia Pasti udah pada tau ya kalau Raptornya Ini lagi hits banget nih kakak Kemarin kalau kata-kata ngajain mobilnya Goufar ya? Goufar ya? Gila Eh, eh Ngapain mobilnya setiap gigimun gue Kok tangkut? Gimana kok? Keren ya? Gini ya? Keren sih? Oke lah Buat UN kan sih? Tentu banget ya Buat UN kan sih? Berarti sekarang kita jadi rival ya Iya Saingan sementara-sementara Tapi boleh dong chatnya gue nanti Oh gitu ya? Saingan tapi minta tolong Gimana tuh nih? Kok ini dong? Nanti gue mau menang-menang ke bagian lain Ya boleh Ngobrol-ngobrol nih pasti teman-teman juga banyak nih yang udah tau kan Raptor kan lagi lagi aneh banget nih sekarang nih Dengan warna-warna cat yang luar biasa Ya boleh 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 Pengen tau rahasianya Ntar kita coba zat atau lejah tuh ya Bikin waktu tuh Oke Thank you Sekarang kita mau nyobain dulu nih Sama kok Tommy Halo Kita cobain Lo yang ngetar gue yang video nih Ya sama aja Ini kan satu tangan bisa Nih kita jalan ya sekarang ya Jalan Gue duduk dimana nih Ini kok Ini Ini apa sih rem ya? Itu rem belakang, ini rem depan Ini tes ya Nih Tenter Oke, lu jalan ya, hati-hati Remnya, siap Udah belum nih? Nah, gas pelan-pelan nih Gak sekelan-pelan nih Ntar gue nyalain dulu kok Ini belakang Ini mundur Ini udah tinggal gas Gas aja udah Jadi gak disenter nih kok Nah ini langsung nih Gak disenter ya Oke, siap Kenceng banget ya Jack, kenceng banget Gila nih kok Gue kayak naik lunar coaster nih Ini hati-hati nih Iya kan Ini jangan lalu kebalik nih kita berdua nih Aman ya Ini kalau kebalik Viral kita Ini Luat mana pak? Ini romantis Romantis banget nih jalan berdua nih Gila ternyata Motor listrik kenceng Jack Noh Liat loh Wah Gokil Eh, bapak kemana pak? Depan satu lagi Ini Keluar Ini nih Ini Ini Bisa gak? Waaayyyy Wah Tuh Ini Nah, ini kita gak lihat ke depan ya Tuh Nah Ini kenceng lah Kenceng nih motornya nih Bisa dipakai buat balap nih kayaknya Ini kayaknya nanti ada tiga Rencana kita mau balapan nih Kalau lagi Ini karena di parkiran kita gak bisa terlalu ngebut nih Tapi ini kenceng sih Nah Tarikannya Dan kita coba cek rentnya Nah nih Ini ada sepionnya berdua nih kita nih Nah Sini lagi ya? Sini lagi ya? Sini lagi ya? Sini lagi ya Sini lagi Sini lagi Sini lagi Nah ini jalan nih Ini kita lagi di komplek perindustrian Nah kita lihat ya Ini pas kainnya nih Ini ada pas kainnya Ini katornya Dan udah baru jalan 2 km Iya Kita orang kedua yang nyobain Nah ini kita karena udah dipakai pertama Nah kita orang kedua nih yang nyobain Berdua lagi Nah kita belok kiri Belok kiri Gak boleh kenceng-kenceng nih beloknya juga Ini karena udah tiga nih Kalau ngobut ini juga nih Iya Bisa kebanting Nah ini buat saklar-saklar Wih Ini saklar-saklarnya Ini juga nih Ini buat gas nih Ini dia maju mundur kok Nah Ini maju mundur Ada R R-nya buat mundur tuh Enggak Kalau R itu tandanya di-read doang Di-read Iya Jadi mendingan mundur Oh iya Mudur-mudur Waduh Nah Tuh Bisa boncengan berdua Di depannya bisa berdua boncengan tuh Bisa Nah kalau luarannya yang motor depan belakang Ini gue kiri-kanan nih Nah Tapi sebenarnya ini gak boleh sih Gak boleh ya Gak boleh Cuman boleh nih Gak aman lah Oh iya benar-benar Kalau boncengan yang kiri-kanan gak aman Tapi ini kita masih tester nih Jadi diperbolehkan Sampai kita Lihat ya Itu rame banget Rame dong Kita parkir dulu Gue turun dulu Bentar-bentar Tapi ini kenceng sih tarikannya Nah Gimana menurut lu nih Mantap Resik banget ya Mantap ya Mantap ya Gila ini kenceng banget sih Indikatornya itu Cuman Kok ada suhunya Suhu buat apa ya Ngatur apa ya Dia ada Oh suhu luar doang Luar Kirain Kok dok-kodok karena covid Tepat enggak Oh Suhunya nyetir Hah Gue Kalau gak kenal Kena semua Ini tenaganya 48,8V Ini jarak yang sudah ditempu Dan speedometer doang biasa Udah LED lampunya ya Waduh Jangan-jangan kerjaannya Yong Motor nih Oh Ini Bukan Yong Motor Oh ini Justru kemarin resetnya di Yong Motor Resetnya di Yong Motor Reset di Yong Motor Nih Yong Motor Tuh Kalau nanti bawa ke Pecok Tomi Airbrush Gak ada-gak ada Buat pasangnya Buat pasangnya doang Buat pasangnya doang Jadi kalau lu udah lepas Lu bongkar Masang di Tomi Airbrush Iya-iya Lampunya juga oke Sairnya juga Ready ya Tuh Ada tuh Karena ini ada Dan kalau sen Ada suaranya Wuh Kita lihat lah Gue penasaran banget sih Pengen modif nih Gerobak listrik nih Oh ini ada Ada sininya nih Oh Dia ada kotak Buat nyimpen-nyimpen barang Hmm Oke Yang keren Ini Apa namanya nih Akinya nih Akinya Nah ini sih yang paling penting nih Ini yang paling penting nih Rodanya nih Rodanya harus dirubah nih Kita ganti pakai Ban mobil kayaknya ya Coba deh Gue cari tau dulu nih Speknya Dia lubangnya 4 sih Apa mungkin 400 kah Apa mungkin 400-14 Atau 408 Gue gak tau Nah ternyata Si motor listrik ini tuh Kalau misalnya yang gue Eh motor listrik Salah-salah Gerobak listrik ya Gerobak listrik ini ternyata Gue pikir gak ada surat-suratnya ya Makanya tadi gue mikir Gimana bawa jalan ya Kalau jalan raya Tapi ternyata ada Nih Tadi kita udah cari Nih nomor rangkanya nih Tuh Nomor rangkanya ada Kenapa ya Ada juga ya Ada sama di bawah Tembus berarti Iya 8-8 CLS Belah beda kok Oh ininya ya Gardan ya Oke lah Sip Bisa kita ganti ke mobil ini berarti Ini ada Ini nya kan dia Katanya bisa jadi speaker juga ya Hmm Menarik Nah selanjutnya itu Ada dari yang motor juga Yang nanti bakal ngemodif Si groobak listrik ini Nanti kita lihat ya Untuk seru-seruan modifikasinya Pasti menang HSR Oh pasti Iya kan Juara 2 Oke Kirain udah pasti Kirain nomor rendah gitu kan Ya pasti HSR nomor 2 lah Ya kan gitu Secara yang motor nomor 1 Tapi emang salah Bukan motornya ada 3 Jadi juara 1, 2, 3 Buat kita semua sama Sama ya Sama Sama Jadi depan Oh iya Betul Orang bisa ganti pelak sama ganti lampu juga sih Iya Ganti lampu juga Pasti dong Iya Banyak kan yang ganti lampu Tapi pelaknya udah pakai HSR Iya bener-bener Nah Jangan-jangan kita Itu pertanda loh sebelumnya Oh pertanda ya Jangan-jangan kita harus bikin 1 promo bareng Oh Kalau gitu nanti kita bikin Nanti yang modifikasinya udah ganti pelak Ganti lampu Ganti pelak Ganti lampu Oke boleh juga Jangan lupa di Air Blast Apa? Jangan lupa di Air Blast juga nih Sama ganti zig zag tapi.. ntar dulu.. tadi gua bilang.. tadi gua udah ketemu ke Marco.. gua bilang.. kan kita kompetitor nih.. tapi gua nanti mau nge-airbrush.. eh mau nge-chat disana.. boleh gak? katanya boleh.. Marco, lu nge-chat disana.. airbrushnya di tempat Tomi Airbrush.. gratis.. ya bar terkejaan.. menang banyak.. ini nanti semua pake pelak Pfizer.. emang KTP pelaknya diganti dong? sponsor dong.. wah siknya lah.. gitu tadi katanya.. tapi gua masih cari tau sih.. ini bisa diganti apa engga.. kalau lu gimana Ko.. setelah melihat gerobak listriknya.. menurut lu gimana nih gerobak listrik ini? gerobak listrik ini gua rasa mantep nih.. karena kan belum ada modifikasi.. nah nanti kita yang bertiga ini.. jadi modifikasi yang pertama nih.. untuk gerobak listrik ini.. tapi yang pasti nih.. bakal diganti pelak racing.. diganti lampu.. sama di airbrush.. bro.. bro.. kenapa ga kita sekarang gabung aja.. satu aja borongan.. hahaha.. kita satu aja kita borongan.. satu aja kita borongan.. jadi yang bisa pelak pelak.. yang kecet.. yang kecet gitu kan.. nanti kita lihat.. joknya tukeran nih berarti ya.. tukeran jok nih nanti ya.. iya pas tukeran jok.. jadi nanti gua lu kirim.. pasang pelak.. lu kirim nanti ke tempat pasang lampu.. iya.. 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 aduh.. gimana ya.. oke nanti kita lihat.. yang pasti.. kalo dari gua.. HSR pasti akan jadi modifi.. kantor nomor pertama.. walaupun tadi gua salah dibenerin.. hahaha.. tapi sumpah.. ini project seru banget sih.. seru banget seseru itu.. gua excited banget.. ini dikirimnya baru besok sih.. ini tanggal.. 14 ya sekarang ya.. tanggal 14.. dan dikirimnya tanggal 15.. oke.. kita akan lihat.. let's take it slow.. where you go.. i go to.. and if you hit the bottom.. i'm going down with you.. oke boy.. ini.. kita udah dikirimin sama.. gelis nih.. wah.. gila.. sini boy.. wah.. ganteng banget nih.. ganteng banget.. bapak yang nganter ya.. iya.. bapak yang nganter.. siap.. namanya siapa bapak.. makasih.. makasih padahal yang nganterin ya.. udah kan.. yaudah tiga-tiganya turunin aja disini.. hahaha.. tiga-tiganya aja.. nah.. sini boy.. ini ada Mbak Biyo.. halo.. Mbak Biyo apa kabar.. Mbak Biyo.. ini udahlah turunin aja tiga-tiganya disini.. hahaha.. jadi langsung aja ya.. iya Kak.. ini soalnya.. pendukung kita banyak banget Mbak Biyo.. oke.. makanya.. udah mendingan turunin aja semuanya disini lah.. oke.. nah karena pendukungnya banyak nih.. jangan lupa ya.. untuk selalu ditonton.. channel Youtubenya juga ya.. iya dong.. katakan nanti tiap hari akan ada.. beberapa update lah.. gitu.. ya pasti dong.. terus follow juga instagramnya gelis nih.. oh.. mau promosi.. hahaha.. gapapa promosi.. tapi tiga-tiganya turunin disini ya.. hahaha.. sorry nih.. ko Tommy.. dan yang lain ya.. sorry ya.. koyong sama ko Marco.. ini kayaknya tiga-tiganya.. bakal langsung diturunin disini nih.. mbak.. mau nanya dong.. ini kenapa langsung diturunin.. kenapa pertama.. jangan-jangan ini pertanda bahwa HSR.. bakal jadi pepenang pertama.. amin.. hahaha.. pokoknya harus tetep kompetitif.. dan semangat sih.. oh pasti dong.. cuman ini kenapa pertama.. karena dari Kemen Perin kesini.. lebih deket.. gitu aja.. mbak.. Pio dan tim.. apa namanya.. apa sih.. apa namanya.. mengunggulkan.. enggak.. kita mengunggulkan semuanya kok.. karena nanti kan kita dari gelis nih.. ntar di bilangnya.. nggak netral lagi.. iya juga.. yaudah deh.. mbak.. ayo mbak.. kita pilih.. ini udah ada.. udah dipilihin apa.. saya boleh pilih.. enggak.. ini udah sesuai sama.. kita pilihin.. sebenernya semuanya sama aja.. tapi karena ada nomor rangkanya kan.. jadi punyanya.. kak Aldi ada yang di sebelah sana.. kiri.. oke.. nomor rangka berapa? 77.. adanya 77.. 33.. 88.. kalau nggak salah.. 88.. kayaknya 88 ya.. 88 aja deh.. nggak bisa.. udah dibikinin soalnya.. iya udah dipilihin.. yaudah deh.. oke.. nggak apa-apa dong.. oke boleh.. ayo.. kita turunin sekarang.. Boy.. ternyata.. gua pikir toengnya sewa.. ternyata ini toengnya sendiri nih.. gila.. berarti emang gelis ini serius banget ya.. nge-develop si.. apa.. si gelis ini.. sampe dia sudah nyiapkan alat transportasinya.. gimana mbak? yang ini untuk baterainya tuh.. coba.. dikasih baterai.. oh charger sorry.. charger mbak.. charger baterai.. salah.. siap.. oke.. udah bisa.. yang ini tapi ya.. ngapain.. ini.. lo.. ya.. lo.. ngapain.. ya.. ngapain.. lo.. 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 lihat velgnya nih.. ini yang akan kita rubah.. oke.. ini komponen pertama yang pasti akan gua rubah nih.. hmm.. Ini berapa sih? Ini PCD-nya 4x100. Ring 12. Lebar. Lebar. Lebar berapa sih? Gak, lu cuma velak lu. Lebarnya segini nih. Gak tau nih berapa nih. Kayaknya... Bukan dong, ini ban. Ini ban? Lu nengah lebar velak atau lebar ban? Ini kadang-kadang si laham nyesatin emang. Ya itu teman kurum. Ya itu. Ya itu. Gok, pukul 9. Bukan kayu. Kecil dan lubing. Banga, banga. Banga, banga. 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 kayak bawa harle ya oke boy kita tes dulu sekarang oh iya lupa karena mobil saya rem tangannya gak nyangkut gini jadi dia langsung turun otomatis wah enak nih bisa bawa banyak velg nih gue boy velg jual velg keliling kali ya jualan velg keliling enak nih oke apa lagi mba Vio udah sih kita langsung aja ya gak ada yang itu aku minta tenda tangannya aja secara terima oke mba Vio pake mobil yang merah kan iya ayo kita liat ini gue seneng banget nih dikasih gerobak listrik sama mba Vio nih ayo kita liat mobilnya mba Vio karena gini mba mobil itu bisa mewakili jadi karakter dari si yang punya oke nah itulah kelebihannya HSR Wil jadi kira-kira karakter aku gimana nih ini warna mobilnya yang pertama orangnya tuh pasti berani oh siap percaya diri cuman sayang kenapa? velgnya masih standar velgnya masih standar boy aduh bergurung dulu sebenernya gak ngerti soalnya modif-modif mobil gitu-gitu jadi standar boleh boleh nanti kalo mba Vio mau ganti velg bisa ke saya aja tapi yang pasti harus pake HSR Wil oke siap nanti ada harga spesial dong hahaha harga spesial yaudah boleh deh gampang yang penting nanti saya dimenangin ya mba Vio ya hahaha pokoknya saya kasih tau sama mba Vio saya punya saya sudah menyusun strategi untuk mengalahkan 2 kompetitor oke kayak gitu berarti makin panas nih ya makin seng iya makin panas soalnya kita lagi di luar mba mataharanya terik banget ya oke mba Vio terima kasih banyak hati-hati di jalan ditunggu nih hasilnya iya ditunggu juga velgnya diganti ya hahaha dah dah thank you mba Vio sekarang gua akan bermain dengan si gerobak listrik itu sebelum kita bongkar gimana eh bentar bagi kalian yang mau lihat perkembangannya pokoknya ikutin aja terus gua bakal update di youtube dan di instagramnya hsrwil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih